Jelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya banyak orang yang memberikan hadiah atau parsel kepada para PNS terutama yang memegang jepatan strategis, baik sebagai buah tangan maupun ada maksud tertentu dari balik pemberian parsel. Sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat yang melarang PNS menerima parsel saat lebaran ini, Sekda Merangin Sibawahi mengatakan, pemerintah Merangin saat ini tengah mempersiapkan surat edaran bupati untuk melarang penerimaan parsel oleh para pejabat di Merangin. Jika surat edaran sudah dikeluarkan, maka PNS atau pejabat yang menerima parsel akan ditindak tegas. Kita sudah mendapat imbawan dari wakil presiden ya, PNS namun itu apapun, jabatan apapun memutuskan jabatan dilarang untuk menerima parsel, menerima hadiah, akan ditindak tegas. Nah ini tetap kita tindak lanjut, nah ini hampir setiap tahun imbauannya seperti itu. Nah saya yakin dan percaya, ini tidak dilakukan oleh PNS di Merangin dan sudah bertahun-tahun tidak dilakukan. Nah itu sifatnya, tapi kalau sifatnya keluargaan serasa, dia datang ke rumah bawa dodol, bawa apa, ya itu serasa tidak mungkin kita tolak sifatnya keluargaan. Tapi yang sifatnya hadiah, itu memang kita, bukan kita batas, memang kita ditolak. Namun Sekda tetap yakin, seperti tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ditemukan laporan para pejabat di Merangin yang menerima parsel dari seseorang yang mempunyai kepentingan. Dari Merangin, Jeff Rizal melaporkan. Dari Merangin, Jeff Rizal melaporkan.